menu kita hari ini ada ikan nila goreng, ada gulai sayuran, kacang dan jipan, ada lalapan, kemangi dan timun, dan ada cabai hijau, sambal hijau ya buat temanku yang mau tau bagaimana cara bikin sambal hijau dan juga buat gulai sayuran jipan dan kacang, ayo diikutin saja videonya halo selamat siang semuanya sahabatku yang dari sabang sampai merauke ya oke sahabatku di video kali ini saya mau masak dulu ya apa itu nila nilanya sudah saya cuci dan sudah saya kasih bumbu-bumbunya supaya enak rasanya ya nah ini sudah saya diamkan ini set setengah jam ya supaya bumbunya merasa begitu ya dan disini aku punya mau bikin sambal hijau kawanku ini ada cabai hijaunya 30 biji ada tomat hijaunya juga 3 biji dan juga ada bawang merahnya 6 siung dan juga bawang putihnya 4 siung dan ada pakai kemeria dan jelas nanti pakai bahan-bahan penyedap bumbu-bumbu penyedap ya seperti gula ada garamnya dan ada juga micinya sedikit-sedikit ya seujung-ujung sendok gitu ya oke dan disini aku pakai lagi sayuran kawan gulai sayuran nanti ya jipan dan kacang disini jelas ada santannya yang tinggal pakai bumbu kaldu saya pakai masako ayam ya rasa ayamnya dan juga ada cabainya 5 biji buat-buat ada warna gitulah ya dan ada kunyitnya ada lausnya jahe serainya dan juga daun salam bawang putih 4 siung juga bawang merahnya 8 siung karena kecil-kecil saya kasih banyak gitu ya oke kawanku ikuti terus ya sampai selesai ya kawannya dan sekarang kita goreng ikannya duluan ya oke di sini minyak sudah kita panasin ya kawannya kita masukin ikannya ya balik kawan kita masukin bumbu-bumbu penyedap ya sahabatku ini juga seujung sendok kecil ini ya minyak sudah garamnya oke kita angkat ya di sini bumbu-bumbunya kita tumis dulu ya kawanku ya kita tumis sampai harum ini sudah saya haluskan ya 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 meneluskan jahenya kunyinya tadi saya kasih air matanya supaya agak mudah gitu ya tawanku disini cabainya itu cuma lausnya enggak sama saya nya saya kekurangan kita masukin sayur ranginya kita masukin sayur ranginya Aduin airnya ya Ujung sendok Micinnya ya Kita tunggu mendidih dulu Nanti baru kita masukin santannya Ini sudah mendidih Kita masukin dulu Santan jadinya Ini ya kawan ya Kita masak kacangnya Sampai empuk Dan juga sama Labu siamnya ya Tidak begitu-begitu empuk Oke kawan Gulai sayur kita jikan Sama kacang sudah masak ya Ini bisa kita angkat ini ya Dan buat teman-temanku Yang sudah mengikuti Dari awal sampai akhir masak ini Aku ucapin Terima kasih banyak kawan-kawan Dan juga teman-temanku Yang baru ketemu channel ini Ayo monggo disimak ya Dan jangan lupa Like, komen, dan di subscribe ya Kawanku ya Dan juga di share boleh ya Boleh lah ya Dan buat temanku yang lama Atifkan tombol loncengnya Lonceng, notifikasinya ya Kawanku ya Jika aku punya video baru Supaya teman-temanku lama Dan juga teman-temanku baru Tidak ketinggalan dengan video-video baru saya Oke kawan-kawan Silahkan mencoba Reset Bunda Emi Yaitu Gulai, sayur, kacang, dan jipan Dan juga Buat sambal hijaunya tadi ya Kalau kurang ikannya sih gampang ya Oke Sebenarnya ini semua gampang ya kawannya Gampang semua Asalkan bahan-bahannya itu ada Oke kawan-kawan Sekian dulu videonya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita angkat